Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya para pejuang UTBK 2022 Gak kerasa kita udah di part 34 untuk soal-soal pengetahuan kuatitatif UTBK 2022 So teman-teman yang belum nonton video part 1-33 silahkan ditonton dulu Aktifkan loncengnya nanti teman-teman akan dapat notifikasi dari Kasuga Oke langsung aja kita ke soalnya Oke 166 teman-teman ini video terakhir di video sebelumnya Soal terakhir maksudnya Jika data 4XX578 mempunyai rataan Y Artinya rata-rata nya adalah Y 4YY7123 mempunyai rataan 2X Maka hubungan manakah yang benar antara P dan Ki P nya adalah Y, Ki nya adalah 4 Oke rataan ya rata-rata ya Kita udah tau semua rata itu jumlah data ya Jumlahnya berapa nih Ini 13, ini 11, berarti 24 ya Terus ada X tambah X, 2X Berarti 2X ditambah 24 Kita bagi dengan banyaknya data berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dibagi 6 itu hasilnya adalah Y Iya kan? Ini rataannya Berarti kita kali silang Berarti kita kali silang 2X ditambah 24 sama dengan 6, 6Y Oke sama sini ya ini persamaan pertama Persamaan kedua adalah Ini aja 10, 13, 17 ya Ini 2Y Berarti 2Y ditambah 17 sama dengan Langsung aja ya Kan ini dibagi berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya Dibagi 7 Langsung kali ke kanan aja Berarti 14 14X Nah karena kita mintanya adalah Mencari nilai Y Sebenarnya kita tinggal substitusikan nilai X Ya nggak Hanya saja disini X-nya itu 14 ya Langsung aja kita coba Kali biar dapat 14 Kali 7 ya Berarti disini 14X Langsung sama dengan ini aja 7 kali 24 itu berapa? 7 kali 24 1, 6, 8 ya Pindah jadi negatif 1, 6, 8 Kemudian 7 kali Ini 6 berarti 42Y Sip ya teman-teman Ya paham ya Oke berarti disini 2Y Ditambah 17 Ya sama dengan 14X-nya adalah Minus 168 Ditambah dengan 42Y Ya Maka dia Mau pindahnya kemana Bebas sebenarnya Pindah ke kiri aja ya Semua ya Berarti dapatlah negatif 40 Karena dikurangi 2 Y Itu sama dengan negatif Berapa? 17 Ditambah 168 185 Nah ternyata Untuk dapat nilai Y Negatif bagi negatif kan Positif ya Ini jawabannya 4,125 Dan ternyata Lebih dikit Daripada 4 Sehingga P lebih besar Daripada Ki Oke Jawabannya yang B Oke Bisa dilanjut ya 167 Silahkan teman-teman Pause videonya Lalu kerjakan Nanti Teman-teman Bener gak nih Jawabannya Oke Jangan lupa juga Di like ya teman-teman Yang belum like Pokoknya Oke Langsung kita bahas Ada sebuah kode Ditambah 4 x 3 12 Minus 12 Oh ini di jebredin aja Dibagi dengan 3 9 dibagi 3 Jawabannya 3 Wih Cepet ya Oke Emang gini ya Untuk pengetahuan kuantatif Teman-teman harus Paham dulu Konsep Cara ngerjainya Nanti Ngitungnya itu Teman-teman lebih cepat 168 Yuk di pause videonya Lalu kerjakan ya Hasilnya sama enggak Oke A1 Adalah Min 6 A2 Adalah Min 8 Terus ada Kode Atau Rumusan gini ya Maka nilai A3 2 A4 Adalah berapa Tentu disini Kalau soal-soal kayak gini Teman-teman harus Nebak nilai nnya Berapa gitu kan Nah sebenarnya Teman-teman tinggal nebak aja Dari 0 Sampai 100 Gitu kan Tapi kan enggak mungkin Sama 100 Paling Setelah teman-teman Nyobain 1 2 Itu udah ketemu Coba kita misalin 0 dulu ya Nnya Nnya 0 Berarti A1 Ada enggak Ada 0 A2 Ada enggak Ada Tapi disini A0 Ada enggak disini A0 Enggak ada Jangan Jangan pakai A0 Nah misalnya kita Nnya 1 Berarti dapetlah berapa nih A2 ya Jadinya ya Kalian kan 1 tambah 1 kan Sama dengan 2 Berarti ini A3 Berarti 3A A1 Iya kan Walaupun A3 enggak ada Tapi kan disini ada jawabannya nih Yang ditanya A2 nya kan dapet Min 8 Ya enggak 2A3 A1 nya kan ada Itu negatif 6 Nah Dapet dong 2A3 nya Ini aja Min 18 Pindahin Jadi positif Positif 18 Ketemu negatif 8 Yaudah 10 Sehingga nilai A3 nya adalah 5 Nah ini baru dapet A3 Yaitu 5 Kita punya juga A4 Berarti nnya berapa Tadi kan ada 1 Coba 2 deh Dapet berapa Kalau nnya 2 2 tambah 1 A3 Sama dengan 2 tambah 2 4 Berarti 2A4 Tuh kan dapet nanti A4 Ditambah 3A A2 A3 nya dapet 5 2 kali A4 Yang ditanya Ditambah 3A2 A2 nya minus 8 3 minus 8 Berapa sih Minus 24 ya Berarti 24 Pindahin juga Ya jadi Positif 24 berarti 29 Bagi gak? Gak perlu Karena kita 24 udah Ditanya nih Oke langsung A3 nya 5 Ditambah 29 Yaitu 34 Nah dapet ya C Wih Cepet ya teman-teman Oke sebelum kita lanjut Kak Sugeng mau ingatkan lagi Bagi teman-teman Yang belum mengikuti Tryout Yang ingin mengetahui hasil tryoutnya Sampai dimana ya Untuk persiapan UTBK Silahkan gunakan website Siap UTBK Ini rekomendasi dari Kak Sugeng Kenapa? Karena disini Tryoutnya itu Sudah menggunakan sistem CBT Jadi udah pakai komputer Yang udah Real banget Kayak UTBK kan Kemudian ada sistem penilaian IRT Sesuai dengan UTBK juga Ada pemeringkatan nasional Dan soal-soalnya hot Juga ada pembahasannya nih Yang paling penting Lalu kapan aja pelaksanannya Ada 3 kali Boleh di 8-10 15-17 Atau 22-24 Silahkan pilih aja teman-teman ya Dan cara daftarnya Itu teman-teman Masuk ke Siap UTBK.com Silahkan di klik aja Lalu daftar Setelah teman-teman daftar Nanti silahkan check out Untuk harga 1 kali tryout itu Murah banget 19.900 Dan untuk 3 kali langsung 49.000 Silahkan aja Teman-teman bisa gunakan Harga segini Dengan memasukkan kode Sugeng 404 Jadi silahkan aja teman-teman Nanti silahkan nanti check out Kasugeng tunggu Nanti hasilnya teman-teman Setelah tryout Oke Langsung kita ke Nomor 169 Yuk teman-teman Di-pause videonya Lalu kerjakan Yuk hasilnya berapa Nah Tanda ini Itu artinya Determinan Tuan-tuan ya Determinan Ingat-ingat ya Tanda mutlak ini itu Determinan Yuk langsung aja Ini Tulis aja deh 4 dikali minus 6 Kita kurangi dengan 2 dikali 3 Itu namanya Determinan Ini juga kaliin deh Berarti negatif 1 Dikali 2x Dikurangi kan rumusnya ya 3 dikali negatif 4x Yuk Berarti disini aja 24 Negatif 24 Negatif 6 Jadi negatif 28 Sama dengan negatif 2x Positif Berapa nih? 12 X Sehingga disini Berapa ya? 10 ya? 10 ya? Ya betul 10x Kemudian negatif 2 28 Nah Apakah ada yang salah? Coba kita cek Sejak kapan Negatif 24 Ditambah 6 Itu 28 Sejak kapan? Ya 30 boy 30 ya? Sehingga negatif 3 Sip Ya Gak apa-apa Oke Dapet E Mudah kan? Terakhir teman-teman ya Dikali sebuah bilangan Bilangannya itu adalah Bulat Bulat itu yaudah Bulat Gak ada pecahan Gak ada akar N Apabila N dibagi 4 Bersisa 2 Oke Berarti N itu dibagi 4 nih Sisa 2 Oke Bilangan tersebut Kalau dibagi 6 juga Sisa Sisa berapa? Sisa 2 juga Yuk Kita pakai trik Cek 1 dulu ya 18 Kita bagi 4 4 x 4 16 ya Sisanya Sisa 2 Betul ya Kita harus cek juga 18 dibagi 6 Tentu disini Adalah 3 Sisanya 0 Artinya bukan Sisa 2 Berarti salah Walaupun ini benar Tapi salah Berarti 1 salah Kalau 1 salah Udah otomatis 3 salah Ini triknya ya Ini trik Trik dari Kasugang Yang belum nonton Silahkan Ada di video sebelumnya Scroll aja Nanti searching aja Tipe soal 1, 2, 3, 4 Nanti langsung dapat Oke Kalau 3 Salah kan Oke Kita cek nomor 2 Ya Nomor 2 itu berapa? Nomor 2 itu 2, 4 2, 4 Kita bagi 4 Tentu Hasilnya 6 kan Sisanya 0 Ternyata Otomatis ini salah Ya kita gak usah cek lagi kan Berarti 2 udah pasti salah Karena 2 salah Ya 4 itu udah pasti benar Kenapa? Karena kalau 4 salah Emang ada jawabannya Salah semua Gak ada Ya jadi udah Cek Jadi jawabannya adalah D Nah silahkan teman-teman Cek aja Nomor 38 Apakah sesuai Dengan jawabannya ini Harusnya benar ya Oke Langsung ke 171 Silahkan teman-teman Kerjakan ya Kerjakan di kolom komentar Terima kasih Jangan lupa Share ke teman-teman yang lain Sampai ketemu Di video selanjutnya Terima kasih